Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mesinadisal rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sekitaran area luar Jakarta International Stadium Sampai melihat kondisi Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Nah kita akan Mulai dari jalan R.E. Marta Dinata atau tepatnya Di zona utara Dan barat laut Jakarta International International Stadium Tepat di area bawah ini adalah Tiang pierhead atau tiang tol Dari proyek Tol Harbor Road 2 Yang sedang dalam proses Pengerjaan Dan kita nanti Akan terbang ke arah kanan Dan melihat kondisi Saluran air Atau got yang di atasnya Sudah ditutup Menggunakan coran beton Jadi ada sebagian yang sudah Ditutup secara Permanen Lalu Hanya disisakan Untuk area Manhole Yang nantinya Ketika terjadi Penyumbatan Ataupun Mampet Saluran airnya Mereka 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 bisa dilakukan Pembukaan Lalu diangkut ya Menggunakan manual Atau secara Didorong ya Dan kita juga akan terbang Melihat kondisi Di area Jona Barat Dayak Sama Seperti yang Jona di Barat Di barat Dayak juga Kita bisa melihat Untuk area Yang sebelah kanan Sudah dilakukan Penutupan Saluran air Nah tepat Di area Bawah kita Ini adalah Got Yang sudah Dibuatkan Balok beton Yang nantinya Akan diisi Oleh Coran Dan Segera Akan ditutup Jadi Untuk di area Luar Jakarta International Terbini Khususnya Di area Jona Barat Got Dan saluran Air Ditutup Dan Kita juga Akan melihat Kondisi Area Concourse Dan Lapangan Utama Jakarta International Stadium Nah setelah Got Perbaikannya Atau Pembenahan Mudah-mudahan Kedepannya Untuk Tiang Listrik Yang Sekiranya Mengganggu Pemandangan Atau Tepat Berada Di area Jalan Segera Dilakukan Penataan Yang agar Lebih Rapih Dan Lebih Indah Lagi Dan Kabel-kabel Yang ada Di Udara Bisa Ditanam Di Bawah Tanah Dan Inilah Kondisi Zona Selatan Kita bisa Melihat Untuk Area Zona Selatan Sedang Ada Pengerjaan Dan Ada Juga Yang Berolahraga Ataupun Sekedar Bersantai Di area Jakarta Internasional Stadium Nah Inilah Kondisi Gate Pintu Pintu Masuk Atau Keluar Yang Menuju Tribun Tier 2 Dan Tier 3 Dan Sebagian Untuk Tribun Tier 1 Jadi Bisa Langsung Melalui Konkros Lantai 3 Tanpa Harus Menaik Atas Nah Ini Adalah Kondisi Di Area Akses Tangga Yang Menuju Konkros Jadi Sekarang Kita Menghadap Dari Zona Selatan Ke Zona Utara Nah Kita Akan Terbang Lebih Tinggi Lagi Untuk Melihat Keadaan Atau Kondisi Rumput Lapangan Utama Nah Inilah Fasad Jakarta International Stadium Dan Sky V Deck Nah Untuk Yang Berbaris Ini Adalah Panel Surya Atau Tenaga Matahari Jadi Si Bangkir Mistik Menggunakan Energi Matahari Atau Panel Surya Nah Ini Adalah Rangka Atap Buka Tutup Atau Atap Buka Tutup Yang Setiap Hari Dibuka Nah Kita Sudah Mulai Melihat Untuk Area Rumput Yang Diganti Sepertinya Hanya Di Area Pinggir Ya Coba Kita Akan Melihat Zoom Lebih Jelas Lagi Nah Ini Kondisinya Jadi Area Pinggir Yang Diganti Rumput Jadi Yang Area Pinggir Ini Kemungkinan Kurang Maksimal Terkena Sinar Matahari Untuk Yang Di Area Tengah Kita Bisa Melihat Sepertinya Masih Sama Tidak Ada Berlantian Hanya Di Area Pinggir Saja Yang Kemungkinan Rumputnya Agak Menguning Dan Untuk Di Area Sini Kita Bisa Melihat Rumputnya Bagus Menghijau Dan Berpola Nanti Kita Terbang Juga Untuk Melihat Kondisi Lapangan Latih 1 Dan 2 Jakarta Internasional Stadium Jadi Di Akhir Agustus Bulan Lalu Sudah Mulai Ditutup Sementara Untuk Lapangan Latih 1 Dan 2 Dari Penyewaan Dan Sedang Dilakukan Perawatan Atau Maintenance Nah Ini Terlihat Kita Di Area Lapangan Latih 1 Dalam Perawatan Dan Perbaikannya Jadi Sebelumnya Di Lapangan Latih 2 Sudah Di Rawat Terlebih Dahuru Dan Sekarang Sudah Menghijau Dan Bergilir Sekarang Gantian Lapangan Latih 1 Ini Pertumbuhannya Sangat Cepat Jadi Tidak Perlu Memakan Waktu Yang Berbulan Bulan Karena Langsung Terlihat Hasilnya Rumput Menghijau Kembali Dan Bagus Kembali Dan Inilah Kondisi Di Zona Utara Jakarta Internasional Stadium Nanti Akan Segera Dibangun JPO Jembatan Penyeberang Orang Dari Ancol Ke JIS Atau Sebaliknya Dari JIS Ke Ancol Kita Doakan Terus Semoga Pembangunan Di Area Luar Jakarta Internasional Stadium Ini Berjalan Dengan Lancar Tidak 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 Halangan Dan Semoga Para Pekerjanya Selalu Berikan Kesehatan Dan Keselamatan Dalam Bekerja Oke Segini Beritaya Kurang Lebih Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukk Bukk Baik selamat menikmati selamat menikmati